Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya Kali ini kita tetap membahas tentang teh koci Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba ya Untuk beli teh koci yang rasa susu Ini best seller sekali loh kak Gimanapun anda berada, pasti peminatnya banyak Yang teh koci rasa susu Nah ini macam-macam datar harganya ya Beda-beda Nah tapi kali ini kita akan Tunjukkan cara pembuatannya sekalian ya kak Ini pertama-tama siapkan dulu gelas teh koci Lalu kita masukkan susu SKMnya ke dalam gelas tersebut Jadi ya gini ya kak Di dalam gelas tersebut itu ada cekungan kecil Di bawahnya Untuk yang ukuran 16 oz Nah untuk susunya sebanyak cekungan itu aja Sudah manis karena kita menggunakan tehnya manis Dan segitu saja susunya sudah terasa ya kak Mudah sekali kan untuk dicoba Pertama-tama kita masukkan susunya dulu ke dalam gelas tersebut Setelah itu selesai masukkan susu Kita kasih air panas sedikit aja Untuk mencampur susunya Supaya narut ya kak Tinggal kita aduk saja Ini sangat mudah sekali Dan penjualannya pun sangat banyak sekali Artinya ini best seller Bisa kalian coba kita aduk dulu ya Setelah itu kita kasihkan es batu Atau mungkin anda punya cara lain Bisa juga dikasih tehnya dulu Cuma pada kesempatan kali ini penjualnya Menggunakan es batu Langsung ya kak Setelah ini baru nanti ditambahkan Untuk tehnya Nah pembuatannya sangat gampang sekali ya kak Juhu tehnya langsung dimasukkan Terus nanti di cup Disik sebentar Sudah jadilah Teh poji rasa susunya Bagi kalian yang suka Silahkan mampir di kedai-kedai terdekat Di kota anda Demikianlah cara pembuatannya Sekaligus Cara mudahnya untuk pembuatnya Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Untuk harga jualnya 5k ya kak Terima kasih